Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kestian di Kioskom Channel Kali ini saya akan mencoba webcam murah Mulai dari harga Rp. 100.000 sampai ke Rp. 500.000 Ya, nggak terlalu mahal lah Kalau webcam mahal pasti bagus bro Nah, gimana webcam-webcam di bawah Rp. 500.000 ini kualitasnya bro Karena banyak agan-agan ini yang ketipu dengan tampilan Dengan dosenya atau dengan desainnya Setelah dicoba ternyata hasilnya burik banget bro Oke bro, sekarang saya akan coba satu persatu Nah, jadi webcam itu agan-agan bisa pakai macam-macam ya Buat sekolah, buat meeting Atau dibuat gaming, streaming di FB atau di Youtube Jadi fungsinya macam-macam Daripada agan-agan memakai handphone Jadi pada waktu agan-agan pakai handphone gini Kalau ada telepon kan mengganggu banget Atau ada WA atau apa itu kan mengganggu banget Makanya saya kasih alternatif harga yang termurah Biar nggak menguras kantong tapi hasilnya maksimal bro Sekarang saya coba webcam yang paling murah dulu bro Ini ada HD kamera Nggak ada mereknya Nggak ada mereknya Resolusinya, resolusinya juga nggak jelas Pixel 480, 720, 1080, nggak ada yang dicoret Jadi nggak jelas banget Oke, saya coba dulu Nah, modelnya seperti ini Jadi kayak tower Nah, ini kayak apa namanya Silent head Nah, ini ada mic-nya disini Ininya juga bisa diputer-puter Terus ada lampunya On-off-nya Ini untuk autofocus Ada USB sama mic Sekarang saya coba dulu bro Oke Saya coba dulu Tapi kalau nge-zoom gini lumayan sih bro Jadi dia ini kameranya fake Nah, ini udah bisa jelas Jadi kameranya itu fake banget Nggak, nggak, apa namanya Nggak, fish eye Tapi kalau siang oke Tapi kalau malem kayak gini Kurang bagus banget Nah, ini kamera yang pertama bro Yang kedua Saya coba merek Havid Nah, ini Havid harganya Range Rp 100.000 sampai Rp 200.000 Wah, modelnya seperti ini Jadi kemasannya bagus banget Kemasannya Seolah-olah ini webcam mahal Tapi harganya murah Rp 100.000 sampai Rp 200.000 Nah, sekarang kita lihat Kualitasnya dulu bro Ini resolusinya 640 x 480 FPS-nya 30 Ini agak jelas lah Dijelaskan speknya Sensornya CMOS Outputnya Y2 Y, U, Y2 Terus Fic Focus Udah gitu aja Pro webcam HV-N5086 Sekarang saya coba dulu Jadi biar akan-akan ini gak salah beli gitu loh bro Jadi saya tesin semua Jadi kalau akan-akan mau beli webcam Sudah ada di sini Modelnya nganteng bro Modelnya nganteng Jadi ini model jepit Modelnya dijepit di layar Gak ada lampunya Sama sekali Modelnya nganteng banget Ada USB sama mix Sekarang saya coba bro ya Untuk Havid yang pertama Sama bro Hasilnya malah lebih kacau bro Gak tau ini kok malah lebih kacau ya Ini padahal lebih Mahal dikit daripada yang ini Cuma ini lebih kacau hasilnya Jadi pixelnya itu gak jelas banget Ini masih agak jelas bro Yang harga 100 ribu Ini malah gak jelas ini Ini gak recommended ini bro Ini gak recommended ini Oke lanjut bro ya Webcam ketiga Nah sekarang yang ketiga HV juga Speknya sama Tipenya N582 N586 HD video calling Ini pro webcam Ini oh sama Ini cuma Oh dosenya sama ini modelnya Cuma ini agak lebih tebal Lebih tebal Semoga ini lebih bagus bro Oh cuma kemasannya aja yang tebal bro Nah seperti ini webcamnya Jadi dia model jepit Nah jepit gini Bagi rambut agan-agan Ada mic, ada audio Sama ada autofocus Kalau tadi gak ada autofocusnya Kalau ini ada autofocusnya Nah sekarang saya coba ya bro Ini masih mendingan Gak terlalu pecah pixelnya seperti yang tadi Jadi Ini hampir sama dengan yang ini Cuma HV yang ini lebih terang Sayangnya itu dia ngefik kameranya Jadi gak wide gini bro Jadi ngefik banget Jadi kalau mau agak jauh ya Akan-akan mundur Atau kameranya agak dijauhin Tapi lebih Mending lah daripada HV N586 Oke sekarang coba kamera ke Empat bro Sekarang ke empat Ini harganya agak naik bro Harganya ke 200-300 Jadi 100 ribuan 100-200 200-300 Nah ini Ini adalah NYK A80 Dia HD 960p Game streaming webcam Waduh udah bisa ini berarti ini Professional gaming streaming purpose Terus habis gitu Dia 180 30 fps Atau 960 60 fps Terus Fokusnya manual Oh ini Ada field of view nya ini Jadi dia bisa Menjauh bro Build in mic Oh ini agak bagus ini Ya ada harga Ada kualitas lah Nah Oh modelnya seperti ini Ini terserang saya ini gak pernah Bukain barang bro Baru ini saya bukain barang Nah seperti ini Oh USB aja Berarti dia sudah include Mic nya di dalamnya Disini ada Apa lubang-lubang Dia model glossy Terus ada Ada auto focus nya disini Dan dia model jepit Nah ini model jepit seperti ini Nah Saya coba ya bro Ini NYK A80 Nemesis Kalau ini Bagus bro Ini lebih jelas Terus habis gitu Apa namanya Dia Detail ya Dia nge-wide Nge-wide Nah terus auto focus kayak gini Nge-wide Yang paling saya suka sih Nge-wide nya ini Jadi gak nge-fix Lensanya seperti 1, 2, 3 Ini gak nge-fix Dia lebih nge-wide Lebih bagus Loh ada mousse Sampai saya lupa bro Dari tadi itu ada mousse bro Kenapa saya pakai trackpad Nah jadi seperti ini Mousse Saya keren bro Nah seperti ini Bagus bro ini bro Gak patah-patah juga Padahal ini kurang cahaya Lumayan bro Oke lanjut yang ke-6 Yang ke-6 Saya coba ya bro Ini adalah NYK Hexa A75 Kalau speknya dia lebih tinggi Karena dia sudah full HD Kalau yang tadi kan 960 Sama built-in microphone 30 fps Plug and play Bisa zoom Skype, OBS, Discord Kalau tadi A80 Oke kok bisa dibuat Skype, SPS Bisa semua itu Full HD 30 fps Oke saya buka dulu Desainnya juga Kemasannya kayak model-model gaming gitu bro Nah saya buka Seperti ini Kabelnya satu Sudah built-in mic Sama dia jepitan Ada tulisannya NMSS Terus Dia glossy Bagian belakangnya Gak ada apa-apa Gak bisa ngatur Autofocusnya Berarti dia autofocus Otomatis Ada built-in mic Masuknya disini Sama disini Terus kameranya Bisa dibuka tutup Seperti ini Karena takut diintai lah ya Nah Jadi bisa dibuka tutup Modelnya oke Hampir sama Seperti Hafid yang seperti ini Sekarang dicoba bro Ini tipe Kak bawahnya bro Ini hampir sama dengan A75E A80 Hampir sama dengan A80 Cuma lebih smooth bro Nah disini gak ada Kayak Delay-delaynya gak ada bro Jadi seperti hertznya Itu tinggi Ini enak ini bro Ini bagus ini Di tempat seperti ini Juga jelas Detail muka juga jelas Dia autofocus Jadi kita gak bingung Tinggal Nerangin luangannya Udah oke nih Belakangnya di green screen Juga bagus Ini harga 200-300 ribu Ini baik Bagus ini Oke lanjut bro Yang terakhir bro ya Yang terakhir itu adalah Logitech C270 Ini harganya 400 ribuan Sampai 500 ribuan Nah seperti ini Dia kecil banget Packingnya Dia 720 30 fps 60 derajat Anto Apanya View of Field of view Terus habis gitu Gak ada lagi keterangannya Oh ini Mono noise reduction mic Berarti dia sudah include mic Cuma dia ditambahi Fitur noise reduction Jadi menghilangkan noise-noise Di atas 1,5 meter Clean conversation up to 1,5 meter With noise reduction microphone Ini lebih canggih bro Selesai 100 ribu Nah Kesret Waduh Seseknya rek Kecilin ini tempatnya Nah seperti ini Dia satu kabel Sama dia jepit Seperti ini Ada mic nya langsung disini Tidak ada autofocus Berarti dia sudah autofocus Desainnya bagus Logi Oke saya coba dulu Yang terakhir Kalau ini Bagus Cuma kurang sharp Kurang nge-white sedikit Jadi kalau NYK tadi ini Saya lebih suka A75 Daripada A80 Pertama dia sudah Full HD Kalau ini kan 960 bro Kalau yang A75 itu sudah full HD Dia agak lebih nge-white Terus agak terang Ada sharpnya sedikit Kalau ini kurang nge-white Cuma Bagus Kalau dikira kita Gerakan-gerakan seperti ini Tidak ada delay Warnanya kurang agak sharp Sama agak terang sedikit Padahal lebih mahal ini bro Mungkin agak-agak bisa beli Logitech yang seri atasnya Seri 5 C525 Ini kan C270 Dulu ini cuma harga 200an Sekarang sudah naik bro Kalau yang C525 dulu 400an Mungkin sekarang 600-700 lah Ini efek pandemi yang dulu Jadi kalau menurut saya bro ya Rekomendasi untuk yang ada Di review ini Saya memilih NYK A75 Yang nomor 2 saya memilih NYK A80 Nomor 3 nya baru Logitech Kenapa kok begitu? Pertama Jangkauan kameranya itu Lebih nge-white Field of view nya lebih lebar Jadi otomatis Akan-akan Kalau masang green skin Mau nge-crop kanan-kiri itu Lebih leluasa Terus ada sharp nya sedikit Nah itu yang saya suka Terus abis gitu Built-in mic Jadi gak perlu Akan-akan nancepin 3,5 inch Jadi sudah USB Sudah ada mic nya Nah seperti itu Kalau untuk fiturnya Kalau untuk fiturnya Itu bagus Logitech Karena Logitech ini Dilengkapi dengan Noise Reduction Atau Noise Cancelling 1,5 meter Jadi pada waktu kita zoom Suara yang di belakang-belakang Tidak terdengar Bedanya disitu bro Jadi jangan ketipu Dengan tampilan Webcam-webcam Yang desainnya keren-keren Seperti ini Sebenarnya masih ada 2 lagi Cuma stok saya habis bro Ada 2 merek Merek apa ya Kemarin itu ya Desainnya keren Tapi kok Gambarnya burik banget Gitu bro Oke Saya Diri Kisian Di Gascam Channel Salam Teknologi Serat Terima kasih telah menonton Terima kasih.